Halo, gue Arief Muhammad, sekarang gue lagi ada di Gias, gue lagi ada di BMW Group Pavilion, ini tahun kelima BMW Group ada di Convention Hall ini, ada Mini disini dan ada BMW juga, nah kebetulan mobil gue sedang dipajang juga disini, tapi kemarin setelah keluar dari bengkel, gue belum sempat banget ngecek secara detail, ayo kita lihat bareng-bareng. Maill, apa kabar Arief? Baik-baik, apa kabar? Baik. Gimana, rame nggak dari kemarin? Alhamdulillah rame banget, Gias tahun ini walaupun masih level 1 nih PPKM-nya, tapi ternyata antusiasmenya gede banget, jadi ampe nantri, ini mungkin kalau ada yang nonton video ini dan belum sempat ke Gias, mungkin bisa datang juga, karena sekarang protokolnya cukup ketat, dari tadi, dari depan udah berkali-kali dicek, sampai kita mau masuk ke Convention Hall BMW juga dicek lagi, dan sekarang kita, gue boleh muter-muterin mobil gue nggak? Boleh dong, ini langsung gue kasih kuncinya ya. Yes, thank you, karena kemarin, dari kemarin kan baru dari bengkel AML, langsung dibawah sini, jadi kita cek ya, oke izin ya. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan, yang pertama kali gue ganti kemarin adalah grill dari BMW M Performance, jadi emang konsep mobilnya ini adalah gue membuatnya terlihat seperti BMW M340 Touring yang tidak masuk ke Indonesia, karena yang masuk ke Indonesia itu adalah seri 320 Touring. Nah, yang paling beda dari grillnya adalah, kita lihat kalau misalnya di sini, modelnya kayak garis-garis semacam diamond gitu, kalau misalnya bawaan BMW kan yang lurus-lurus kayak biasa ya. Cuman ini sistemnya full, aktif juga, di dalamnya tetap bisa buka-tutup, kalau misalnya mesinnya sedang butuh pendinginan, plus warnanya juga beda dari yang originalnya, warna ini adalah Sirium Grey. Kalau misalnya kita lihat, ini sepasang dengan inletnya di sini, warnanya juga Sirium Grey juga, fungsinya adalah untuk memasukkan angin, mendinginkan BBK-nya di belakang. Nah, kalau misalnya kita ke samping, ini salah satu ubahan yang paling gue suka, karena velg standarnya gue ganti dengan velg BMW M Performance juga. Ini velg 792M, mungkin kalau misalnya kita lihat sekilas agak-agak mirip, tapi kalau misalnya kita lihat benar-benar, dari warnanya juga beda. Ini warnanya juga sama, Sirium Grey juga kayak grillnya, dan apa ya, palangnya itu kayak lebih kokoh, kalau misalnya dilihat langsung. Plus, BBK-nya juga big bracket gue ganti juga, di dalamnya yang lebih besar daripada yang bawaannya. Padahal sebenarnya bawaannya BMW 320 Touring itu udah gede juga, tapi biar lebih nyetel akhirnya gue ganti juga, punya M Performance yang diproduksi oleh Brembo. Ini gede banget sih. Oke, kalau misalnya kita lihat tampilan mobil ini, yang paling gede terlihat adalah roof box di atas. Ini roof box-nya juga original dari BMW, dan ini custom order. Jadi catnya ini, bawah ini harusnya warnanya hitam dan silver. Cuma kalau misalnya kita beli roof box ini di BMW, ternyata BMW menyediakan opsi untuk ngecat sesuai warna mobil kita gitu. Jadi kemarin gue request juga, biar apa ya, biar lebih manis aja gitu, jadi semuanya satu tema dan satu warna. Ini keren banget sih. Nah, bedanya, jadi sebenarnya kan ada juga beberapa roof box aftermarket yang dijual di luar. Cuma kalau misalnya kita beli ofisial di BMW, secara fitting, secara size semuanya udah pas banget. Di bodinya juga jatuhnya enak, dan apa ya, lukukan-lukukannya itu cocok banget sama mobil BMW-nya. Plus ini juga crossbarnya juga OM, ofisial dari BMW juga. Kalau misalnya kita lihat di sini detail-detail kecilnya. Ini bikin apa ya, bikin tenang sih, karena kita tahu kita pakai barang yang ofisial gitu. Semuanya part number. Nah, terakhir. Oh, ini bukan terakhir, ini bukan terakhir. Ada satu lagi dulu. Ini kalau misalnya kalian lihat, logo BMW-nya semuanya tegak lurus, karena sebenarnya ini sudah diganti juga. Jadi ini konsepnya itu kayak Rolls-Royce. Mau muter kayak gimana pun dia akan balik lagi. Ini bakalan cakep banget kalau misalnya kita di jalan atau kita mau rolling shot gitu, karena tulisan BMW-nya akan selalu di atas. Lucu banget sih ini. Nah, ini yang terakhir. Jadi, kalau misalnya bawaannya 320 Touring itu, spoiler belakangnya kayak tipis gitu loh, cuman segini. Akhirnya kemarin gue memutuskan untuk ganti dengan yang punyanya M Performance. Kalau misalnya kita lihat, ini lebih sporty, spoilernya lebih panjang dan ada lekukan di tengahnya. Plus, ini kalau misalnya kalian mau lihat juga, lihat fitting-nya deh. Ini udah di setting sedemikian rupa, jadi nggak mentok dan semuanya perfect banget fitting-nya. Emang paling bener kita beli barang yang official, OM dari BMW. Ini kalau misalnya kita lihat, pasti yang membedakan sedan dan versi Touring-nya adalah bagasinya. Ini bagasinya sih, lega banget sesuai dengan kebutuhannya. Cuk banget ya. Terus, jaring-jaring yang ada di sini, kargonet-nya ini, ini yang membuat feel ketika kita berkendara kayak, wah beda nih gue lagi bawa Touring. Kalau di luar negeri sih, biasanya fungsinya itu untuk barang biar kalau misalnya kita taruh nggak nyolongsor, jatuh ke depan. Atau misalnya kalau yang bawa peliharaan, peliharaannya bisa kita taruh di belakang, anjing gitu. Jadi nggak masuk-masuk, nggak ganggu ke tengah. Jadi sebenarnya selain tampilannya bikin keren banget, tapi sebenarnya ada fungsinya juga. Asli gue kangen banget sama mobil ini, karena kemarin udah langsung dibawa ke gias setelah selesai di bengkel. Nah, cuman sayangnya buat kalian yang ke gias, kalian nggak bisa masuk ke dalam mobil ini. Tapi, kalian boleh banget untuk foto barang mobil ini, karena sebenarnya kita mengadakan giveaway juga. Yang berhadiah official merchandise dari BMW Indonesia. Caranya itu gampang banget. Kalian cukup foto sama mobil ini, foto bareng, bisa di depan, di samping, di belakang, di mana aja bebas. Lalu kalian upload ke feed Instagram kalian, dan tag BMW Indonesia plus Arief Muhammad, lalu kasih hashtag Armuh3Touring. Nantinya akan ada orang-orang yang beruntung yang dipilih langsung oleh BMW untuk dikirimi official merchandise dari BMW Indonesia. Sub indo by broth3rmax